Tangis Haru Bahagia menghiasi 14 pasang calon orang tua angkat di Sidoarjo yang menerima balita untuk diadopsi. Semua bayi ini adalah korban penelantaran orang tua kandungnya yang sebelumnya dirawat Dinas Sosial Jawa Timur. Tangis Haru Bahagia tampak dari 14 calon orang tua angkat saat mereka menerima dan menggendong calon anak asuh yang sudah mereka nanti. Seperti yang tampak dari pasangan Sugung dengan Agustina, mereka tidak mampu menutupi rasa bahagia saat menggendong dan membawa pulang Keisya, bayi mungil yang berusia 4 bulan. Sugung dan Agustina dulu menemukan Keisya di depan rumahnya di Malang yang ditinggalkan begitu saja oleh orang tua kandungnya. Begitu juga dengan pasangan Khairul dan Sinta, mereka sudah lama berumah tangga tetapi tidak juga memiliki anak. Mereka bahagia saat bisa menggendong bayi Jifan dan membawa pulang bayi ini ke rumahnya. Motivasi kami karena kami mencintai anak. Jadi kami begitu memaaf ya anak kami ini kami temukan di sebelah rumah kami. Kami sudah bilang kepada jenis sosial, ini anak kami. Ya pasti senang lah mas. Bahkan saya sudah hampir 9 bulan mengikuti anak ini. Menteri Sosial yang melepas langsung anak-anak ini kepada calon orang tua angkat berpesan kepada mereka agar terus selamanya mencintai dan menyayangi anak-anak ini. Mereka tetap akan ada tim dari BIPA yang melakukan tunjungan paling tidak 3 kali ke rumah masing-masing anak. Sehingga akan diketahui, tumbuh kembang anak, proses pengasuhan dari calon orang tua angkat. Di dalam UPT Pelayanan Sosial Balita, Jawa Timur saat ini masih terdapat 57 balita yang ditelantarkan oleh orang tua kandungnya, kemudian dipelihara dan dirawat di sini. Riku Hardiansah, Sidoarjo Terima kasih.